Ave Neo Historian Kembali lagi ya pada hari ini kita akan membahas mengenai Buku keluaran terbaru Neostoria yang berjudul 100 Cara Menjadi Kaya Kita semua pasti pengen jadi kaya dong Oh iya pastinya Pastinya kita mau jadi kaya Kita bisa menikmati hari ke hari tanpa perlu khawatir Bisa memikirkan hari esok tanpa perlu khawatir akan rasa lapar Bisa menikmati apa saja yang kita mau ya Oh tentunya Tapi terkadang kan tidak tahu bagaimana cara menjadi kaya Itu pertanyaannya Itu dia yang selalu jadi pertanyaan kita juga Terutama saya pribadi ya Saya bertanya-tanya Segala macam upaya itu udah saya coba Gitu kan pakai cara sendiri Tapi gagal mulu Ada apa sih gitu loh Bertanya-tanya juga Apa salah apa gimana Di sini nih di buku ini Ternyata banyak mengupas cara-caranya Iya jadi di dalam buku 100 Cara Menjadi Kaya Kita melihat kisah-kisah 100 orang kaya dalam sejarah dunia ya Bahkan yang saat ini juga ya kita kupas ya Baik di tokoh sejarah maupun yang masih hidup sampai saat ini Kita kupas semua Gimana cara mereka untuk menjadi kaya Betul Jadi ternyata setelah melakukan berbagai riset dan juga penelusuran terhadap toko-toko orang kaya dalam sejarah Kita menemukan di dalam buku ini bahwa ternyata kunci menjadi kaya itu sebenarnya tidak hanya ada satu kunci sebenarnya Sebenarnya berbagai banyak kunci Banyak banget Banyak banget kunci Pintunya juga banyak Nah itu dia masalahnya Tapi pertanyaannya berani gak untuk membuka pintu itu Nah itu dia berani atau tidak Betul Mungkin kita mulai sedikit ini kali ya Oh iya Kasih ini kebetulan saya juga ikut menulis buku ini gitu ya Salah satu tokoh yang saya tulis mereka memanfaatkan salah satu tokoh ini memanfaatkan sepatu Lars Abri atau tentara untuk menjadi kaya Jadi memanfaatkan militer untuk kepentingan pribadinya begitu ya Bukan lebih kepentingan pribadi sih lebih kaya untuk menaikkan status sosialnya dan kekayaannya Gitu Waduh berarti culas sekali ya menggunakan sebuah badan yang saya usia dipakai untuk melindungi kakyat Tapi malah dipakai untuk memperkaya diri sendiri begitu Ya itu dia Tapi gak semuanya gitu juga Ada satu tokoh yang saya tulis juga malah mementingkan keharmonisan, kesimbangan harmoni Ah saya kenal itu Singlenya sering kita dengaran Pokoknya bertajuknya harmoni Nah itu udah ketahuan siapa Jadi menurut beliau itu lebih baik mempertahankan harmoni daripada kita sok-sokan ekspansi tapi gak tahu arah gitu ya Menjaga kesimbangan dan keharmonisan Keharmonisan ya betul sekali Ya kita juga melihat beberapa tokoh di dalam buku ini juga menceritakan bahwa kerja keras terkadang memang memberikan hasil Tapi ada juga yang tidak bekerja keras tapi karena cerdik dan pandai memainkan intrik ya gitu ya Dan akhirnya berhasil gitu Banyak intrik-intriknya Banyak intrik-intriknya Uangnya itu akhirnya dia pakai untuk bantu masyarakat yang tidak mampu Jadi karmanya balance ya Iya balance Ada yang balance kayak gitu Saya tiba-tiba ingat ada itu cerita kenalan saya ya kan Ya dia rentenir lah ibaratnya gitu ya kan Dia rentenir dan dia minjemin duit ke orang ya kan dengan bunga yang sangat tinggi sekali Dan setelah itu ya banyak orang yang tidak bisa membayar mereka menyita banyak halta benda orang yang berhutang kepada mereka gitu ya kan Oh iya Tapi mereka sering berderma di vihara, sering ikut menyumbangkan bansos di gereja Jadi tujuannya biar karmanya balance Waduh Mereka itu juga belajar dari sini ya Nah bisa jadi belajar dari dia ini tokoh satu ini Jadi sebenarnya kuncinya banyak, pintunya banyak Tapi terkadang kita agak tahu cara membukanya bagaimana Iya begitu Jadi tujuan kita mempelajari sejarah itu adalah bagaimana kita mempelajari masa lalu untuk dijadikan pelajaran kita Jadi kita gak perlu lagi jatuh di lubang yang sama seperti yang pendahulu kita lakukan begitu Itulah fungsi daripada belajar sejarah Nah termasuk dalam belajar cara mencapai kekayaan itu Saya yakin kawan-kawan yang melihat video ini Pasti di dalam jauh, di dalam hati kita Pasti kita pengen merasakan kekayaan dong Kita pasti pengen makmur gitu ya kan Pengen hidup bahagia Ya mungkin karena ditambah lagi ya Era modern ini ya Betul Kadang tolak ukur kehidupan bahagia itu sekarang melalui materi ya Kebanyakan Tidak selalu tapi mostly ya Dilihat dari materi yang kita punya Karena ya dengan kondisi perekonomian saat ini Itu ya itu jadi salah satu faktor penentu Jadi memang sebuah keniscayaan begitu Kalau memang kita harus paling minimal lah Paling minimal kita bisa sejahtera lah gitu ya Kita melihat bagaimana kondisi ekonomi saat ini Begitu menekan banyak orang Dan juga banyak yang mungkin merasa bahwa mereka itu tidak bisa bergerak maju ya Stalk lah ya itu bahagia gitu Ya pada akhirnya kemudian muncul banyak motivator-motivator gadungan Nah itu dia masalahnya Nah itu yang saya menjadi ini juga ya Dia motivator-motivator ini nih Ini ya cuma modal liur Jual kelas dengan harga jutaan per orang Ya nggak tahu ini bisa diterapkan dengan orang itu atau tidak Karena setiap orang punya komposisinya masing-masing berbeda Betul Nah ini dijual ya untuk memperkaya dirinya jatuhnya Betul Yang pada akhirnya itu malah memberikan harapan-harapannya dia realistis Dan akhirnya melukai perasaan orang Kita melihat bahwa banyak motivator-motivator di luar sana yang bilang bahwa Oh kita bisa sukses di usia muda Saya bisa kaya di usia 17 tahun dan lain sebagainya Tapi mereka tidak melihat dan mempertimbangkan bahwa ada privilege di belakangnya Oh ya jelas Dan privilege itu sebenarnya banyak macam Mau itu dari sisi positif maupun sisi negatif Cuma tergantung cara kita nyikapinnya aja sebenarnya ya Sebenarnya Cuma lebih kaya Ya balik lagi ya manusianya individunya kita Gimana cara kita menyikapinya Cara kita ambil tindakan Sebenarnya sih kaya gitu Betul Jadi kita bisa melihat di dalam buku ini Kita bisa bermaca buku ini Jadi buku ini benar-benar kami susun dengan objektif ya Jadi tidak ada kaya sugar coating atau bagaimana Kita benar-benar jujur Bahwa banyak orang kaya yang menjadi lebih kaya Karena memang punya background yang solid sebelumnya Tapi di dalam buku ini juga dijelaskan Kalau banyak orang kaya yang berasal dari orang kekurangan Ada juga Ada juga Tapi sedikit Tidak selalu Karena tidak selalu mulai dari nol banget Betul Mereka pasti sudah punya something untuk naik Jadi kita tidak mau menulis buku ini dengan harapan-harapan yang tidak realistis Betul Jadi kawan-kawan yang mendapatkan buku ini Kalian bisa membaca kalau buku-buku ini menyajikan banyak tokoh-tokoh dalam sejarah dunia Yang mencapai kekayaannya dengan berbagai metode yang berbeda-beda Tapi kita tidak boleh menampilkan kalau ada juga free-filex di belakangnya Betul Kita melihat contoh seperti Bill Gates Bill Gates mungkin kita sering dengar ya Kalau dia itu seorang pengusaha yang drop out Gitu ya kan Tapi kita lupa menceritakan kalau ayahnya itu adalah seorang pengacara yang sukses Itu dia Contoh juga kayak bosnya Gudang Garang Kita melihatnya ya memang dia memulai dari nol Dengan brandnya dia Tapi dia sudah punya pengalaman sebelumnya dari omnya Omnya itu punya pabrik rokok juga Ketika ribut sama omnya Dia boyong beberapa orang dari pabrik omnya Ya memang fondasinya sudah ada ya Tinggal dibangun saja di sana Jadi sebenarnya tidak bisa dibilang mulai dari nol juga Nah itu dia makanya saya bilang Tidak bisa dibilang mulai dari nol juga Ada faktor-faktor pendukung di belakangnya Betul Tapi ada juga yang mulai dari nol Contoh ya Ada satu tokoh yang saya tulis juga dibantu Dia mulai ya memang Benar-benar Karena dia melihat Kalau orang pakai jas Pakai kemeja Dah sih itu Orangnya sudah sukses Dia terinspirasi dari situ Karena memang keluarganya Bisa dibilang tidak terlalu mapan lah Pada saat dia masih kecil Atau masih remaja Gitu Tapi sekarang Wow Keluarganya sudah sangat luar biasa Jadi memang banyak kisah yang bisa Anda telusuri di dalam buku ini ya Banyak banget Jadi menjadi kaya itu bukan hal yang linear gitu Jadi kesimpulannya apa? Jadi kita melihat banyak orang bisa sukses Bisa menikmati hidup Tapi terkadang kita tidak mempertanyakan Apakah mereka benar-benar mencintai apa yang mereka lakukan Nah itu dia Apakah what it? Apakah semuanya itu layak Jika kita tidak bisa mencintai apa yang kita lakukan Begitu Jadi di dalam buku ini Anda bisa menjelajari banyak cara untuk menjadi kaya Terima kasih Bagaimana cara supaya kita bisa mencegah kesalahan yang terjadi di masa lalu Meminimalisir potensi-potensi kesalahan yang terjadi di masa lalu Supaya di masa yang akan datang Kita bisa menjadi kaya Tetapi tidak perlu harus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat oleh tokoh-tokoh sebelumnya Kalau menurut saya sih disitu ya Betul Karena di dalam buku ini kita bisa melihat juga banyak yang jatuh gitu terakhirnya Ada yang ditangkap Ada yang kemudian ya terkena karmanya lah begitu ya Ada juga yang mungkin karena keturunannya Faktor keturunannya tidak bisa memanage keuangan dengan baik atau aset tidak dengan baik Ada juga merugikan banyak orang jadinya Jadi merugikan satu negara malah Oh itu dia Ada lagi merugikan negara Makanya Jadi temukan selengkapnya di dalam buku 100 cara menjadi kaya Kawan-kawan bisa memesan di kontak berikut Jadi jangan lewatkan kesempatan ini Karena kawan-kawan bisa mendapatkan banyak ilmu berharga di dalam buku ini Oke kalau begitu Kita tunggu pemesanan dari kawan-kawan ya Jangan lupa untuk subscribe juga channel Youtube New Story Indonesia Jangan cuma subscribe doang Nyalain loncengnya juga Sama like dan komen Terima kasih ya Tidak Tidak